Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memberikan pesan kepada wasit sebelum kembali berlaga melawan Vietnam. Sintayong meminta wasit untuk berlaku lebih adil dan menindak tegas pemain yang bermain kasar. Pernyataan pelatih asal Korea Selatan itu bukan nyatan pada asar. Sintayong dengan terang-terangan menyuruti permainan keras dari pemain Vietnam, Doan Ven Hao. Bahkan Sintayong menunjukkan tiga bukti permainan brutal dari Doan Ven Hao. Dua diantaranya yakni saat laga timnas Indonesia versus Vietnam pada Jumat 6 Januari 2023. Pelanggaran pertama Doan Ven Hao terjadi pada menit ke-53. Pemain bernomor pumbung lima itu tertangkap kamera menekl Dedi Suristiawan dengan dua kaki. Namun sayang aksi dari Doan Ven Hao dihiraukan oleh wasit. Ven Hao kembali melakukan aksi tidak terpuji pada menit ke-90. Kali ini Riki Kambuwayai yang menjadi korban usai kakinya mendapat tendangan dari Ven Hao. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap wasit pun bakal bertindak fair play pada laga semifinal ke-2. Tidak boleh usaha para pemain yang dibuat selama ini tenggelam karena wasit. Wasit dan pemain harus fair play sama-sama. Dan saya berharap semoga tidak lagi ada kejadian seperti itu. Namun sikap Sinta Eong mendapatkan kritik keras dari salah satu ofisial timnas Vietnam. Sosok tersebut adalah penerjemah resmi Park Hang Seo selama sesi konferensi PER yaitu Lohui Ko Akanata. Menurut penerjemah resmi Park Hang Seo tersebut sebaiknya Sinta Eong memikirkan pertandingan sepak bola saja. Dia juga menyuruh Sinta Eong agar menyerahkan kontrol pertandingan kepada wasit yang bertugas. Tak hanya saling sindir, Park Hang Seo akui Sinta Eong tingkatkan kualitas timnas Indonesia. Selama piala AFF 2022 bergulir, nama pelatih timnas Indonesia Sinta Eong. Dan juru taktik Vietnam, Park Hang Seo menjadi sorotan. Dua pelatih asal Korea Selatan itu memiliki hubungan yang panas apalagi saat kedua tim bertemu di semifinal. Dalam laga semifinal piala AFF 2022, timnas Indonesia memang bertemu dengan Vietnam. Duel timnas Indonesia dan Vietnam pun menjadikan dua pelatih asal negeri ginseng yakni Sinta Eong dan Park Hang Seo bertemu. Keduanya telah bertemu sebagai juru taktik di laga lag pertama semifinal piala AFF 2022. Tapi saat itu yang menjadi sorotan malah pelatih Sinta Eong dan Park Hang Seo. Hal ini terjadi karena Park Hang Seo enggan bersalaman dengan Sinta Eong. Hubungan keduanya dinilai makin panas karena masing-masing gagal pamer kemenangan pada lag pertama semifinal piala AFF 2022. Hubungan ini memang masih panas padahal pemandangan ini sebenarnya bukan masalah baru. Pelatih yang berhasil membawa Vietnam keluar sebagai jawara piala AFF 2018 itu juga memuji pelatih Sinta Eong. Park Hang Seo menilai bahwa Sinta Eong memang berhasil meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kualitas permainan timnas Indonesia meningkat luar biasa setelah ditukangi Sinta Eong. Hal ini memang patut diakui karena setelah berada di bawah kepemimpinan Sinta Eong, timnas Indonesia tampil lebih baik dan meraih hasil lebih bagus. Meski taluput juga dari kritikan Sinta Eong memang membawa perubahan untuk tim merah putih. Perkembangan yang ditunjukkan Sinta Eong ini tentu saja tak bisa dipungkiri. Tak hanya memuji STY, Park Hang Seo ikut menyanjung pelatih timnas Malaysia, Kim Peng Gon yang juga datang dari Korea Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!